Kayak apa sekarang? Dan kayak apa yang dibilang otentik dan enteng gulindang? Detektif Rasal, peluncur ya. Siap, di motor iki aku, Bos. Yang mantap penyamarannya, biar maksimal penyelidikannya. Iyo, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini Mas, dari Ojol, Mas. Mau ini order nih, Mas. Oh, order dari Ojol. Iya, nih. Kok jaketnya beda, ya? Ah, iya, ini baru nih, Mas. Ini, mas. Ini, pas emangku pengen segagang-gagangnya itu bisa nggak, Mas, ya? Terus sama inilah, semuanya segini-gininya bisa nggak, Mas, ya? Aduh, kalau itu, saya kurang tahu, ya. Biasanya tanya Abi dulu kalau pesen banyak ini. Oh, yang Abi itu yang viral itu? Iya, Abi Mussoca. Ada, Mas. Ada. Boleh, Mas. Mau saya panggil. Boleh, Mas. Oh, iya, udah. Siapa, Mas? Lapor, Bos. Ini udah ada di dalam kebak Istambul, nih. Istambul kebak, nih. Nah, ini, Mas. Sebaiknya aja naku, Abi. Oh, aduh. Ini Abi Mustafa yang viral itu, ya, Abi? Butuh, saya. Abi, ini aku ingin nyoba-nyoba masuk itu sama... Udah, customer ku ingin segagang-gagangnya. Boleh nggak, Abi? Sama tusukannya. Iya, deh. Nggak aneh, nih, sama tusukannya. Aduh. Curiga, nih, Bunda Panda. Sama tusukannya. Iya, deh. Nggak aneh, nih, sama tusukannya, Mas. Waduh. Curiga, nih, Bunda Panda. Waduh. Ketauan saya, Bunda Panda. Kok kita yang berita, so? Jangan tuh gagal mali, gagal mali. Bunda Panda, nih, sama Abi Mustafa, nih. Langsung aja, sekalian. Bi, aku boleh nggak, Bi? Nyoba-nyobain. Buat kebab, nih. Bisa viral terus banyak banget cabangnya sekarang. Rahasianya apa, nih, Bi? Iya, pertama, rasa yang beda. Contoh kulit yang kita langsung bikin di depan customer. Dagingnya bukan daging gelin, daging pilat. Rempah-rempah sebagai dari Turki. Pakai yoghurt, susu. Ya, jadi bener-bener organik dan fresh. Waduh. Yaudah, Bi, aku langsung makan aja, Bi, nanti, Bi. Gimana ya? Tak cobain nanti, ya. Iya, siap. Saya bikin. Oke, makasih, Bi. Gimana rasanya? Nanti kita laporin, ya. Biar dapet otentiknya pas nyoba, mending gini. Langsung dibuatin sama yang punya. Iya, Bos. Daripada ambil rasa aneh kalau aku yang bikin, toh. Hei. Tuh, Bos dan Bunda Pandananda. Isiannya sayuran segar, bawang, tomat. Terus bumbunya kaya rempah, seperti di kampung halamannya. Di monitor, terus langsung dicoba. Wih, 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 bunda, pandan, keluarga. Ini tadi aku udah pesen daging ayam sama daging sapi, nih. Ternyata juga ada, bisa request, loh. Ada saus mushroom sama saus curry. Nah, gimana nanti rasanya? Nanti kita laporin, ya. Kebap ayam populer di Turki. Ayam bukan sembarang ayam. Daging ayam udah dimarinasi sama bumbu sebelum dipanggar. Boi, 100% di kopi. Selanjutnya, kebap istambul daging sapi. Wih, 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 bunda, pandan. Ini kelihatan kan tadi daging sapinya ini emang banyak banget. Nah, tadi aku cobain ya daging sapi itu ya. Ini sensasinya emang juicy. Terus karena ini pakai daging wagyu ya, enak banget. Jadi mirip kayak steak tapi dimasukin ke kebab, nih. Nah, tadi katanya nih paling cocok nih kalau dicampur sama mushroom sauce-nya. Nah, nanti gimana rasanya? Kita laporin nanti ya. Jadi bun, pan, ini jadi salah satu kesukaan. Karena lembut juicy dagingnya cocok berpadu sama bumbu rempahnya. Rasa aslinya terjaga. Berpadu justru nambah rikmatnya. Gurinya nambah ini bunda-panda. Kalian tadi tambahin sama mushroom sauce-nya kan ya. Jadi, jamur mushroom-nya ini berpadu sama daging wagyu-nya. Waduh, benar-benar bollis banget nih bunda-panda. Makin gurih nih. Makin pengen juga nih. Di kopi rasanya indel juga. Buah ketekunan juga menjaga kualitas rasa. Gak ketinggalan otentiknya. Kebap Istanbul Abi Mustafa sekarang gak hanya pindah dari kaki lima ke ruko. Tapi juga berkembang bercabang-cabang. Pengen berasa makan kebap di Turki. Melipir ke sawah besar Jakarta Pusat bisa nih. Oh iya, harganya Intel Yuda. Harganya mulai Rp13.000 untuk kebap yang kecil. Sampai Rp30.000 untuk yang besar bunda-panda. Buis yuk, aku tak lanjut makan. Sampai jumpa di video selanjutnya.